Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman dengan gado-gado ikan hias tadi saya baru memberi pakan memberi makan ikan tapi saya lupa membawa HP ini saya mau nyoting pelati ya ikan pelati yang ada di kolam pembesaran yang ada di sini ini pakannya saya taruh di tempat biskuit ikannya sudah berkurang teman-teman sudah beberapa ribu sudah diambil ini tinggal beberapa ribu juga mungkin ini ikan pelati lumayan besar-besar ini sudah masuk ukur sebenarnya tapi saya masih belum siap untuk memanen karena masih sibuk ya itu juga ada lobster ini lobster ini ini lobster jadi enceng gondok saya ini saya kurangi sehingga tempatnya lebih padang padang itu apa tempatnya sehingga pergerakan ikan lebih banyak di tengah situ juga ada itu tapi tidak begitu kelihatan yang di perbatasan antara enceng gondok dan ganggang coba kita beri makan lagi oke jadi mereka cenderung mencar teman-teman karena ada ruang banyak yang longgar ya seperti itu di antara enceng gondok itu ada ruang mereka bisa berkumpul disitu ini kan juga banyak ini ini ikannya banyak itu bergerak-gerak itu airnya kemudian yang di kemudian yang di ujung sana itu juga banyak terus untuk yang ini ganggang ini ini daerahnya lobster dan anakan dari ikan pelati dan gupi ini mereka bersembunyi di ganggang ini itu lobster nya sedang makan ini itu lobster terus di barat ada tempat juga itu banyak juga ikan pelatinya bismillah ini kita Rora ya kelihatan teman-teman ini saya kasih tambahan makan yuk cus cus jadi pinggir-pinggir itu bawahnya ini 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 semuanya ikan oke seperti itu harusnya ini tadi saya turun untuk memanen nijel manen ya tapi karena sibuk tidak sempat bisa pulang kerja sudah sore sehingga mungkin besok saya untuk memanennya menurut saya ini perlu dikurangi juga teman-teman ganggangnya coba anda perhatikan itu sudah memenuhi kolam ini ya ini ganggang yang kosong cuman di sebelah sana saja dan selidik punya selidik ternyata ini katanya teman-teman peternak yang lain kalau untuk lobster ganggang terlalu banyak itu tidak bagus karena pergerakan dari lobster akan berkurang tapi kalau untuk yang kecil-kecil untuk pembesaran yang kecil itu bagus untuk bersembunyi gitu ya kalau enceng gondok ini sebenarnya bagus tapi kelemahannya itu tadi apa tempatnya gampang kotor masalahnya daun enceng gondok atau akar enceng gondok itu kalau sudah kering eh sudah tua cenderung menguning kemudian membusuk setelah membusuk akan jadi tanah ya turun ke bawah atau ke dasar kolam sehingga membuat kolam jadi lataknya atau endapannya cenderung lebih banyak ini pelatihnya emang waktunya dipanen ini sudah ukur 5 ini banyak yang besar-besar tapi kalau yang lebih dari 5 biasanya saya tidak saya ambil teman-teman langsung saya jadikan induan aja jadi tipsnya seperti itu nah itu suara burung musuh saya itu lihat saya melangsung lari terbang burung yang bersuara tadi itu adalah burung tengke tuh makanannya adalah udang ya atau lobster jadi yang makan lobster saya burung itu sama burung ada lagi burung dikukur itu juga pernah makan lobster saya tapi mereka tidak begitu banyak ya yang paling nemen salah satunya itu tikus tikus juga bisa makan karena apalagi kalau dikasih cenggondok tikusnya naik di atas cenggondok ada lobster yang nangkering langsung cek dimakan seperti itu di ujung sana itu banyak ya atau pakannya habis itu kita tambah lagi yuk saya mendekat tapi pas sulap ya disini ya kita taruh di tempat yang gak sulap disini yuk mam mam memang sebenarnya pakan saya ini terlalu besar teman-teman kalau ukuran gupi dan pelatih itu sebaiknya sebaiknya pf ya pf seribu eh 800 atau 500 itu bagus atau fengli itu bagus juga tapi saya milih yang lebih murah yaitu 1781 min 1 itu sebenarnya kelebih kebesaran untuk si apa ikan ini tapi enggak masalah menurut saya ternyata juga bisa habis kok mereka bisa memakannya lobster nya pun juga bisa memanfaatkan maksudnya dia bisa oh hilang lobsternya selain ikan pelatih dan gupi lobster nya pun juga bisa memakan pakan yang min 1 itu jadi tidak terlalu kecil ya oke sebentar saya juga akan memberi pakan gerameh jadi ini di kolam sebelah ada gurameh teman-teman saya kasih makan dikit aja ya seks dicari posisi yang pas di sini oke cus kita lihat guramehnya dia mulai makan itu ya ini ukurannya masih kecil ya kira-kira saya takdir lagi tiga jari tiga jari tiga atau empat jari jumlahnya kalau enggak salah 3000 atau 3500 teman-teman ini ukuran kolamnya jandak ngidang tiga berapa meter ya ya lumayan luas lah menurut saya oke kita ke ikan hias aja ini tuh lobster nya ada yang nangkring yuk kita zoom ini lobster yang dia sukanya bermain di pohon dari encang gondok ya baik seperti itu proses pemberian pakan ribuan ikan pelati ini saya sebut masih ribuan ya meskipun tidak sebanyak yang di video sebelumnya karena sudah diambil atau sudah dipanen Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati